Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua kelas 10 khususnya hari ini perajaran kelas 10 TKR Kali ini pembelajaran tentang sejarah Indonesia Nanti ibu akan menyampaikan dengan tema Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Sebelumnya nanti kalian bisa absen di komentar Youtube ini dan di list grup sejarah Indonesia Seperti biasa Nanti bagi yang tidak absen nanti dianggap alfa Makanya selalu aktif dalam pembelajaran Jangan sampai tertinggal dengan yang lainnya Karena sebentar lagi ada ulangan harian bersama Sejarah Indonesia nanti ada dua pembahasan Yang pertama nanti yang keluar tentang pembahasan Konsep sejarah Lalu nanti ada Yang ibu ser hari ini ya Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Perhatikan ya Oke sebelum kita memulai pembelajaran Youtube kali ini Kita berdoa dulu Berdoa Dimulai Ya selesai Oke ibu akan menjelaskan tentang perkembangan bumi Dan munculnya makhluk hidup Jika ini dianggap kalian penting Bisa dicatat Nanti suatu saat ibu akan cek Jangan hanya didengarkan lalu sudah lupa Nanti pas ulangan harian kalian malah tidak ada pedoman Atau tidak ada materinya Bingung Harus buka-buka youtube lagi ya Oke Yang pertama asal-usul bumi dan makhluk hidup Para ilmuwan Meyakini asal mula terbentuknya alam semesta Termasuk bumi ya Alam semesta itu Yaitu bumi adalah Terjadinya bigbang Yaitu apa bigbang Ledakan dasyat Sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu Ledakan ini mengeluarkan materi yang jumlahnya sangat banyak Kemudian materi-materi ini mengisi alam semesta Ya dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, meteor, angin dan partikel lainnya ya Berarti tadi bigbang yaitu terjadinya ledakan besar ya Lalu Terjadilah bagian-bagian seperti bintang planet tadi ya Debu, kosmis Selanjutnya Menurut teori geologi yaitu Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan Proses perkembangan bumi itu dibagi menjadi empat Nih bisa dipahami Yang pertama Masa arkekum Kedua Masa paleozoikum Lalu ada masa mesozoikum Yang terakhir Masa mesozoikum Nanti bahwa kamu jelasin yang satu-satu Perhatikan nanti ini bisa keluar di ulangan atau di UTS Yang pertama Masa arkekum Masa ini merupakan masa yang paling tua Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan Ya Berarti bumi ini masih kosong Belum ada tanda-tanda kehidupan Ini menurut sejarah Indonesia Ya menurut ahli Jangan disamakan dengan menurut Misalkan tentang agama ya Lalu Pada masa ini belum ada tanda-tanda Karena Temparatur bumi ini masih sangat panas Sehingga tidak mungkin Adanya kehidupan Ya paham ya Yang pertama Masa arkekum Yaitu masa paling tua Tidak ada tanda-tanda kehidupan Selanjutnya ada masa paleozoikum Masa ini bumi sudah mulai stabil Dan secara menyeluruh Sudah mulai terlihat tanda-tanda kehidupan Yang berupa apa Makhluk sel satu Yang dikenal dengan Yang dikenal dengan nama mikroorganisme Sejenis hewan ikan yang tak beranghang Ya Hewan amphibie Binatang yang hidup di dua tempat Dan berupa jenis tumbuhan gang Gang Oleh sebab itu Pada masa ini dinamakan Masa primar Yaitu Zaman Pertama Zaman kehidupan pertama ya Masa paleozoikum Selanjutnya pada masa Mesozoikum Bisa juga ini Dinamakan zaman sekunder Tadi zaman primar kehidupan pertama Yaitu masa paleozoikum Sekarang Masa mesozoikum Zaman sekunder Ya atau kehidupan kedua Pada masa ini muncullah hewan bertubuh besar Seperti gajah, purba, hewan aktil, dan dinosaurus Dan juga menjelang berakhirnya masa ini muncullah berbagai jenis burung Binatang menyusui atau mama Yang terakhir pada masa mesozoikum Pada masa mesozoikum ini dibagi lagi menjadi dua yaitu zaman tersier dan zaman kuarter Ya yang pertama zaman tersier Zaman ini berlangsung sekitar 60 tahun yang lalu Sudah lama sekali ya Hal yang terpenting adalah muncullah jenis pritama Maaf Primata Seperti kera Selanjutnya ada zaman kuarter Zaman ini dibagi menjadi dua kalah Yaitu kalah Pleistocene Dan kalah Holocene Kalah Pleistocene Diperkirakan anusia purba ini mulai muncul Dan kalah Holocene Manusia telah berkembang menjadi sempurna Yaitu jenis Homo sapiens Dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang Tadi menjelaskan tentang asal-usul bumi dan makhluknya Makhluk hidup Selanjutnya perkembangan makhluk hidup Ya Perkembangan makhluk hidup Ada teori Harol-Urey Hidup terjadi Pertama kali di udara Aksmover Terbentuk karena adanya molekul-molekul Dan karena adanya loncatan listrik Akibat halilintar Dan sinar kosmik Terjadilah asam amino Yang meyakinkan adanya kehidupan Itu menurut teori Harol-Urey Ya Adanya molekul-molekul ya Selanjutnya menurut teori Charles Darwin Ya Semua kehidupan memiliki leluhur yang sama Sejarah kehidupan bumi ini Dimiripkan sebuah pohon yang besar Yang awalnya adalah Batang tunggal Berupa sel-sel pertama Yang sederhana Lalu spesies-spesies baru yang bercabang dari batang tunggal Dan terbagi menjadi Dan-dan atau famili tumbuhan Dan binatang yang hidup sekarang Salah satunya spesies Apa? Binatang pelompok mamalia Relof Eh maaf B Berevolusi Menjadi Binatang Berakal budi Atau manusia Ya Proses evolusi Yaitu Ini Bisa kalian catat Dari awal Nanti bisa dipaus-paus ya Proses evolusi Yaitu proses yang berlangsung Dalam kurun waktu yang sangat panjang Bahkan hingga jutaan tahun Dalam proses ini Terjadi apa? Disebut sistem seleksi alam Dimana Makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya Ialah yang bertahan hidup dan berkembang Itu menurut teori Charles Darwin Yang terakhir Menurut teori kreationisme Kreationisme Yang mengatakan bahwa Kemunculan tiba-tiba Atau seketika itulah Yang disebut Penciptaan oleh Tuhan Penciptaan oleh Tuhan Perkembangan makhluk hidup ini Bertahap dari waktu ke waktu Salah satu bukti dengan ditemukannya Berbagai Fosil manusia purba Serta bintang Serta tumbuhan purba Dan ada juga bukti lainnya Misalnya Ada Valiasi dalam satu spesies Artinya Spesiesnya sama Tapi tidak identik Lalu Dengan adanya organ tubuh manusia Yang tidak Berguna Namun masih dijumpai Seperti Usus Untuk Bulang ekor Rambut Pada dada Dan lainnya Itu menurut teori Kreationisme Ya Itulah Pertemuan kali ini Tentang perkembangan bumi Dan munculnya makhluk Untuk lebih lengkapnya Nanti Ibu share Fel Ya Atau nanti bisa di cek Di grup Ibu share Fel Tentang materi hari ini Bisa kalian Pahami Nanti Untuk Ulangan harian Bersama Jangan lupa Kita bahas tentang Dua Materi Atau dua bab Tadi yang pertama Tentang konsep Sejarah Lalu tentang ini Perkembangan Bumi Dan munculnya makhluk Hidup Sekian Jika ada pertanyaan Nanti bisa Via JAPRI Ya Via JAPRI Untuk Lebih Selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Atau channel Youtube ini Ya Jangan lupa juga Aksen Pada komentar ini Dan list Komentar Di grup Terima kasih Cukup sekian Pertemuan kali ini Kurang lebihnya Ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih